Intro Bapak Ibu, izinkan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita menyatakan akan isi hatinya, menyatakan akan jalan-jalannya kepada setiap kita Firman Tuhan, pagi hari ini saya beri tema The Sound of Pictory atau nyanyian kemenangan mari kita coba lihat Alkitab kita di dalam Wahyu Pasal yang ke-12 Wahyu Pasal yang ke-12 kita lihat satu perikub yang pendek tetapi kebenaran Firman Tuhan ini bukan hanya meneguhkan kita tapi kebenaran Firman Tuhan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang siap melakukan dan mengerjakan perkara-perkara yang besar katakan amin judul perikubnya adalah nyanyian kemenangan ayat yang ke-10 Firman Tuhan berkata seperti ini dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut karena itu bersuka citalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dasyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat saudara sebagaimana judul akan perikub firman Tuhan nyanyian kemenangan saudara setiap kalimat demi kalimat dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah untuk menyatakan akan karya penembusan Tuhan Yesus dikai salib yaitu memberikan akan kemenangan kepada setiap kita itu sebabnya saudara ketika pagi hari ini kita ada di tempat ini setiap kita harus datang dengan sikap hati dimana kita menyadari dan kita percaya bahwa kita ini adalah umat yang lebih daripada pemenang amin, katakan amin kita ini umat yang dibenarkan bukan karena kebenaran diri sendiri tapi karena kebenaran Kristus dimana dia karena kasihnya dia datang ke dunia dia menyatakan akan kebenarannya bahkan dia mati di karya salib untuk memberikan kepada setiap kita hati yang baru untuk setiap kita pakai hati ini di tempat ini untuk setiap kita ini bisa merespon di firman Tuhan bahkan setiap kita punya hati yang suka hati yang haus untuk kita melakukan akan firman Tuhan nah saudara melalui penebusan Tuhan Yesus dikayu salib seharusnya setiap kita hari ini kita menyadari bahwa kita ini tidak seharusnya hari ini kita tenggelam dengan pergumulan seharusnya kita tidak lagi tenggelam dengan kelemahan demi kelemahan tapi seharusnya buat setiap kita umat Tuhan buat setiap kita gereja Tuhan kalau hari ini kau merasa hidup mau lemah setiap lutut hari ini yang lemah seharusnya kita tahu ini waktunya untuk kita dikuatkan karena ada kuasa kemenangan kuasa pengurah penudara kudus yang membawa setiap kita untuk kita ini bisa hidup seperti yang Tuhan kendaki setiap kehidupan yang hari ini terkulai Tuhan itu ingin tegakkan kembali setiap kehidupan yang tertidur hari ini Tuhan yang berkata pada setiap kita bangun ini waktunya untuk kau bangun waktunya untuk kau bangkitkan kerjakan sesuatu yang besar itu sebabnya saya rindu setelah kita selesai ibadah di tempat ini setiap kita mengalami akan kasih dan kuasa Tuhan setiap kita kembali dengan hati yang dikobarkan untuk kita ini memproklamirkan kemenangan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita mengapa? karena firman Tuhan yang katakan saudara lihat mulai ayat yang ke-10 ketika kita memproklamirkan kemenangan kita maka akan ada tiga hal yang akan terjadi karena firman Tuhan berkata seperti ini telah tiba yang pertama keselamatan tahukah saudara jemaat Tuhan di tempat ini ketika hari ini kita ada di tempat ini Tuhan itu sedang ingatkan setiap kita bahwa saudara yang saya kita ini sudah diselamatkan sudah selesai setiap kita ini sudah ditebus setiap kita ini sudah diselamatkan kita adalah orang yang dibenarkan diperdamaikan oleh anak kasih Kristus nah Tuhan ingin itu setiap kita hari ini hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan hidup sebagaimana anak Tuhan yang sudah dimerdekakan apa itu yaitu dimana kita hari ini sudah mengalami yang namanya pemulihan kemerdekaan kita dipulihkan itu kita memulihkan kita diselamatkan untuk kita menyelamatkan Tuhan itu ingin kita memproklamirkan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita karena firman Tuhan berkata kamu adalah umat yang lebih daripada pemenang yang pertama saudara yang esensi melalui penembuhan Tuhan Yesus keselamatan setiap kita hari ini memiliki kepastian tetapi hari ini tidak seharusnya buat setiap kita hari ini kalau banyak berhenti pada titik aku ini orang yang diselamatkan tapi bagaimana memproklamirkan keselamatan dan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ada begitu banyak orang mengalami keselamatan mengalami pemulihan melalui kehidupan setiap kita itu sebabnya kalau saudara lihat segala program dan ini seharusnya semua agenda gereja mawar siaron itu akan berfokus pada goal dimana semakin banyak orang mendengar dan menerima injil waktu dekat ini goal kita 20, 30, 300 gereja lokal coba lihat dalam waktu satu tahun saja kita memulai dengan 43 gereja hari ini sudah hampir 100 gereja bukan berbicara tentang dimana kita nominalnya tapi saudara kenapa kita perlu untuk melihat angka itu menjadi sesuatu yang real karena angka ini berbicara satu angka ini berbicara tentang satu jiwa terlebih satu gereja lokal satu satelit yang dibangun ada puluhan ada ratusan bahkan iman kita setiap gereja lokal satu ribu murid bukannya sekedar satu ribu jiwa itu goal semua agenda kita akan berfokus ke sana mengapa? karena setiap kita saya dan anda kita ini adalah orang yang sudah dipulihkan kita diselamatkan dan kita lah yang bisa menghadirkan keselamatan itu sebabnya hal yang sama bukan hanya ini panggilan buat para full time hamba-hamba Tuhan mereka bisa meletakkan panggilan Tuhan ini kepada hanya segelintir beberapa orang ya karena mereka full time tapi saudara setiap kita ini adalah imamat raja nih perbedaannya hanya panggilan secara penuh saya adalah full time saudara adalah raja tapi kita ini sama kita ini imamat yang raja nih saudara adalah imam dimana Tuhan menempatkan saudara di tengah-tengah keluarga di dunia pekerjaan usaha goal saudara itu bukan hanya sebatas money, uang benar pekerjaan usaha saudara ketika uang itu diambil dari pekerjaan usaha saudara maka pekerjaan usaha itu akan kehilang sesuatu arti yang begitu besar dalam usaha pekerjaan saudara bangun tetapi goal setiap kita anda di dunia marketplace di dunia apapun yang hari ini Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan bukan hanya berhenti goal pada berapa banyak uang yang saudara dapatkan tapi bagaimana melalui hidup saudara ketika saudara pekerja ketika saudara berusaha kerajaan Allah dihadir ada banyak orang mendengar injil ada banyak orang diselamatkan dipulihkan katakan amin Berman Tuhan yang katakan Judas pasal yang pertama itu yang 23 berkata seperti ini selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan keinginan dosa saudara perhatikan kalimat yang pertama selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api seringkali kita berpikir dan kita berkata bahwa keselamatan itu adalah keputusan pribadi benar saya katakan itu benar tetapi seorang lihat Ferman Tuhan juga katakan Anda dan saya orang-orang yang sudah dipulihkan diselamatkan kita ini bisa menentukan keselamatan untuk seseorang orang terlebih orang-orang yang kau saudara kasih orang tuamu pasanganmu anakmu saudaramu yaitu melalui keputusan Anda untuk mau memberitakan akan injil menghadirkan injil menghadirkan keselamatan dan Ferman Tuhan katakan caranya tunjukkanlah belas kasihan kasihlah yang akan membuat setiap kita saya dan Anda untuk kita ini menjadi seorang pemenang karena kasihlah yang menjadi dasar untuk kita menang dan itu yang Kristus kerjakan di kayu saling kasihlah yang menjadi dasar untuk kita menang maupun memenangkan akan jiwa yang terhilang karena kasih itu melalui keteladanan Yesus kita bisa tahu kasih akan membuat kita ini turun menjadi pelayak bukan menjadi di faktor Kristus memberikan sebuah teladan karena kasih dia tanggalkan kemuliaan dia datang ke dunia tinggalkan surga dari kasihlah akan lahir sindera-sindera iman berapa banyak orang berkata aku ingin punya iman yang besar aku ingin dipakai oleh Tuhan tapi kalau saudara ingin dipakai Tuhan kalau saudara ingin punya iman yang besar kasihlah yang menjadi dasar untuk engkau dipakai Tuhan untuk engkau punya iman yang besar kasih itu yang akan membuat engkau turun untuk engkau menjadi pelayan dan sebagaimana Yesus katakan yang terbesar itu yang melayani kasih dari kasihlah akan lahir jenderal-jenderal iman dan doa saya iman selesai saudara tempat ini setiap kita anda dan saya kita akan bertumbuh menjadi jenderal-jenderal iman amin panggilan Tuhan buat setiap kita ada sebuah panggilan yang sifatnya pribadi yang panggilan yang besar yang kedua saudara dikatakan dan kuasa terkuasa ini kuasa dari Tuhan kuasa pengurapan roh kudus yang diberikan kepada orang-orang yang percaya supaya anda dan saya kita ini tidak menjadi lemah dalam menghadapi akan kekuatan iblis supaya anda tidak menjadi rapuh lututmu ketika goyang kau bisa bangkit kau bisa kembali tegak pendiri ketika menghadapi pergumulan tantangan kehidupan itu sebabnya ketika Tuhan berkata dan kuasa itu telah hadir Tuhan berkata kuasaku ada dalam hidupmu itu sebabnya ini waktunya untuk setiap kita ini percaya dan kita menyadari dalam hidup kita ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk kemenahan kekuatan musuh ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk membalikkan keadaan hari ini apa yang menjadi pergumulat apa yang membuat hari ini engkau terburuk Tuhan ingatkan engkau di tempat ini siang hari ini ada kuasa yang aku taruh dalam hidup untuk kau bisa membalikkan keadaan untuk engkau bisa memprokamirkan identitasmu bahwa engkau adalah orang yang terpilih amin saudara luka 10 ayat 19 berkata seperti ini sesungguhnya sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalak cengke dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu Yesus memberikan sebuah penegua dia berkata sesungguhnya ketika Yesus berkata sesungguhnya Tuhan Tuhan yang berkata tetap perlu meragukan karena aku telah memberikan kuasa kepadamu saudara ketika gereja sepakat dengan Tuhan maka akan ada banyak gereja akan ada banyak orang-orang percaya yang bangkit dengan identitasnya untuk dia melakukan akan panggilannya untuk dia memberitakan injil untuk dia melayani dengan kuasa sebagai seorang hamba Tuhan di tempat ini utus setiap saudara ke tengah-tengah keluarga layani keluarga dengan kasih dan kuasa aku aku utus setiap anda ke dunia dimana Tuhan menempatkan saudara dan panggilan saudara dunia studi pekerjaan usaha dimanapun untuk saudara kerjakan pandilan hadirkan 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 kuasa dan yang ketiga firman Tuhan berkata seperti ini dan pemerintahan Allah kita bukan hanya keselamatan bukan hanya kuasa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita tetapi juga dikatakan pemerintahan Allah kita saudara ini bukan pemerintahan yang berwujud duniawi seperti yang dikenal oleh umum pemerintahan yang ada di dunia ini tapi ini ada sebuah pemerintahan ilahi dikenal Roma 14 ayat yang ke 17 berkata seperti ini sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sehat dan sukacita oleh roh kudus dikatakan oleh roh kudus saudara jadi kalau hari ini kau berkata roh kudus pimpin hidupku kuasai aku maka sebenarnya kebenaran damai satra sukacita itu ada dalam kehidupan kita itulah pemerintahan Allah pemerintahan itu berbicara tentang otoritas ketika kau mengizinkan otoritas kuasa Tuhan roh kudus yang memimpin akan hidupmu maka kebenaran itu akan ada di dalam hidupmu aku akan melihat apapun latar belakangmu setiap kita punya masa lalu punya latar belakang tapi berapa banyak kita melihat begitu banyak orang hidupnya diubahkan berapa banyak kita dengar kesaksian orang berkata aku sudah berusaha untuk berubah tapi aku tidak bisa tapi sejak aku serahkan hidupku kepada Tuhan aku melihat hidupku diubahkan aku mulai menyukai akan hal-hal yang bersifat kebenaran mengapa karena pemerintahan Allah ada dalam hidupmu karena otoritas Tuhan ditegakkan dalam hidupmu karena kita mengizinkan roh kudus yang berdaulat dalam hidup kita sehingga kebenarannya damanya yang tidak pernah bisa digoncangkan oleh dunia ini itu ada dalam hidup kita suka citanya sehingga setiap kita ini bisa mengucap syukur buat orang dunia orang berkata apa kamu itu gila keadaanmu seperti itu tapi kamu tetap bisa mengucap syukur itu sesuatu hal yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia bahkan dimengerti oleh dunia karena firman Tuhan berkata oleh roh kudus hal-hal yang seperti itu hanya bisa terjadi di dalam kehidupan orang percaya di mana pemerintahan Allah itu ada dalam kehidupan otoritas itu ditegalkan dalam Ibrani saudara Ibrani 12 ayat 28 dikatakan seperti ini jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut saudara Ibrani 12 ayat 28 ini menjelaskan kepada setiap kita bahwa bukti kerajaan Allah ada dalam kehidupan seseorang sehingga setiap kita ini bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita atau dimanapun Tuhan menempatkan kita ada dua hal buktinya yang pertama Firmandar katakan mengucap syukur saudara belajar hari ini mengucap syukur itu harus menjadi gaya hidup setiap orang yang bisa diselamatkan mengucap syukur harus menjadi gaya hidup setiap kita katakan amin karena ketika engkau mengucap syukur maka itu menjelaskan siapa menjelaskan identitas kita siapa engkau karena akan kelihatan sekali perbedaan dengan dunia yang kedua dikatakan beribadah kalau hari ini kita berkata aku orang yang selamatkan aku orang yang percaya buktinya Firmandar katakan beribadah sama seperti ketika Tuhan membawakan bangsa Israel ke luar yang Mesir melalui kepemimpinan Musa Tuhan berkata biarkan umatku pergi untuk beribadah kepadaku tujuan Tuhan membawa umat Israel Israel keluar masyarakat berbudakan adalah untuk beribadah tujuan Kristus menyelamatkan kita mati di kayu salib adalah untuk setiap kita beribadah kepada Tuhan dan ini bukti itu sebabnya saudara kita gak bisa berkata aku orang yang percaya pada Tuhan Yesus tapi kita menghindari ibadah kita tidak pernah ibadah amin sekarang kita lihat kalimat berikutnya kembali kepada Wahyu dikatakan seperti ini saudara karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita jadi katakan karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka ini berbicara tentang pribadi siapa? ini berbicara tentang pribadi iblis pekerjaan iblis dikatakan mendakwa mengintimidasi Tuhan ketika berbicara tentang pribadi musuh itu iblis Tuhan berkata dia adalah pendakwa karena memang pekerjaannya adalah untuk mendakwa mengintimidasi dan dikatakan yang mendakwa mereka siang dan malam artinya apa saudara? intimidasi dakwaan itu merupakan senjata pamungkas daripada iblis itu menjatuhkan anak-anak Tuhan ingat saudara siang hari Tuhan ingatkan pada setiap kita senjata pamungkas iblis itu bukan tantangan bukan masalah yang saudara anggap itu terlalu besar dalam hidupmu bukan masalah yang hari ini dalam hidupmu bahkan bukan kelemahanmu yang seringkali membuat engkau jatuh di dalam dosa tapi senjata pamungkas iblis itu adalah intimidasi mendakwa mereka siang dan malam kenapa saya katakan bahkan senjata pamungkas iblis itu bukan kelemahan dosa kita menjelaskan tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki kelemahan dan tidak bisa jatuh di dalam kelemah setiap kita ini bukan orang-orang yang sempurna tapi kita ini orang yang ditepus oleh anugerah Yesus saudara saya kita ini memiliki kelemahan kita ini bergumul hari ini dengan kelemahan kita untuk kita semakin hari semakin setelah dengan Kristus bahkan Paulus pun berkata dalam Roma 7 yang ke-20 Paulus berkata seperti ini jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki maka bukan lelaki aku yang memperbuatnya tetapi dosa yang diam di dalam aku siapa Paulus dia adalah seorang rasul yang terbesar dan perjanjian baru Paulus berkata kita tidak usah meragukan akan iman Paulus kita tidak perlu meragukan akan kasih Paulus kepada Tuhan Yesus buktinya Alkitab kita mencadar apa yang dia lakukan itu sudah menjelaskan imannya kapasitas imannya dan kapasitas kasih kepada Kristus dengan kata lain kita tahu kelindungan orangnya dalam menyukakan hati Tuhan tapi seorang Paulus pun berkata seperti ini jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki artinya kerindu yang dia lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan tapi ada kalahnya seringkali mungkin justru yang tidak dia kendaki itu yang dia lakukan kenapa dia membuat pengakuan maka bukan lagi aku yang memperbuatnya tetapi dosa yang diam di dalam aku perhatikan dosa yang diam di dalam aku ini berbicara tentang apa ini berbicara tentang tapiat dosa yang ada di dalam daging ini berbicara tentang keinginan daging dan ini harus ditaklukkan setiap kita yang hari ini kita masih hidup dengan daging ini ada tapiat dosa dalam diri kita yang harus kita taklukkan itu sebabnya sama seperti Paulus dia menyalipkan keinginan dagingnya dia berlari lari kepada sebuah tujuan untuk mengenal krisis kuasa kematian dan kebangkitannya keinginan daging itu dosa pasti membawa kepada kematian itu sebabnya ketika nanti Yesus datang kedua kali Yesus akan memberikan tubuh yang baru sama seperti tubuh kebangkitan Yesus yang dimana sudah tidak ada tapiat dosa tapi hari ini saudara setiap kita ini bergumul dengan tabiat dosa yang ada di dalam daging ini ini yang harus kita intaklukkan tapi satu hal yang perlu kita tahu sebagai anak Tuhan terlebih kenapa kita hari ini ibadah 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 mengucap suku memperingati kematian Yesus saudara Tuhan itu ingin meneguhkan setiap kita kita ini harus percaya sebagai orang percaya menerima Tuhan Yesus bahwa saudara itu sudah diampuni dosamu engkau sudah dikuduskan bahkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib kebangkitannya tersedia anugerah pengampunan bagi setiap kita bahkan ketika kita ini jatuh dalam kelemahan dan engkau datang kepada Tuhan Yesus kau berkata Tuhan ampun kau datang dengan hati bertobat maka firman berkata dia setia dan adil dia mengampuni kita dia tidak akan ingat ingat dosa kita tetapi berapa banyak anak Tuhan yang ketika mereka jatuh mereka tidak bangkit bangkit bahkan makin terpuruk mengapa bukankah bukankah tersedia anugerah pengampunan Tuhan Yesus dimana ketika kita datang pada Tuhan dengan hati yang bertobat Tuhan ampun karena ketika Tuhan Yesus mati kayu salib dia berkata it finish sudah selesai dosa itu bisa di kalahkan karena firman Tuhan berkata pendakwa itu mendakwa mereka siang dan malam itu yang terjadi sehingga begitu banyak anak Tuhan ketika mereka jatuh dalam kelemahan mereka yang sebenarnya ada anugerah pengampunan tapi berapa banyak mereka terpuruk dan tidak bisa bangkit karena mereka tidak kuah siang dan malam kamu tidak layak lihat itu apa yang kamu lakukan saudara intimidasi dakwaan itu merupakan senjata pamukas daripada itu tetapi hal yang luar biasa Tuhan itu tahu bagaimana untuk kita ini menang Tuhan itu memberikan kepada setiap kita senjata kemenangan bagaimana untuk kita mengalahkan itu mengalahkan senjata pamukasnya pekerjaannya itu yang mendakwa coba kita lihat ayat berikutnya ayat yang ke sebelas dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut berada tiga senjata pamukas yang memberikan dalam hidup kita untuk kita mengalahkan iblis yang pertama saudara dikatakan mereka mengalahkan dia pendakwa itu oleh darah anak domba coba senjata yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita mengalahkan iblis yang pertama dikatakan darah anak domba atau darah Yesus dari kebenaran firman Tuhan ini saudara kita diteguhkan penting sekali untuk setiap kita sebagai orang percaya anak Tuhan berdoa setiap hari minta Tuhan bungkus kita orang-orang yang kita kasih semua aspek hidup kita dengan darah Yesus karena iblis itu tidak pernah bisa menembus darah Yesus iblis itu tidak pernah bisa mengalahkan darah Yesus berdoa senantiasa mengawali setiap hari dalam hidupmu dengan datang kepada Tuhan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan minta Tuhan bungkus aku orang-orang yang kasih dengan darah apa artinya darah Yesus saudara saudara ketika Firman Tuhan berkata darah Yesus itu menjadi senjata untuk kita mengalahkan iblis maka sangat penting untuk darah Yesus itu ada di dalam hidup kita apa itu darah Yesus saudara di dalam darah itu ada jiwa di dalam darah itu ada ada kehidupan ada jiwa nah di dalam jiwa itu ada pikiran perasaan dan kehendak saudara kalau saudara ya berapa sering kali kita dengar ya seseorang meninggal karena kehabisan darahnya ya ketika beberapa orang yang menyebeleh yang memotong binatang darahnya dikeluarkan binatang itu mati karena di dalam darah itu ada kehidupan ada jiwa nah di dalam jiwa itu ada pikiran perasaan dan kehendak jadi ketika Firman Tuhan berkata kalahkan musuh iblis dengan darah Yesus itu sesungguhnya adalah kalahkan musuh pendakwa tersebut dengan pikiran perasaan dan kehendak Kristus artinya saudara sebagai orang percaya kalau saudara ingin menang saudara ingin mengalahkan pendakwa saudara semiliki yang namanya pikiran saudara semiliki yang namanya perasaan dan kehendak Kristus dalam hidup karena ketika kau memiliki ini maka otomatis kau akan tahu dan kau akan mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kau hidup bahkan kau akan mengerti bagaimana engkau berhadapan dengan iknis apa yang harus kau lakukan nah untuk mengerti pikiran perasaan dan kehendak Kristus mau tidak mau saudara bersekutu dengan pribadinya saudara membuka akan hidupmu membangun sebuah hubungan dengan pribadinya dan firman Tuhan berkata pada mulanya itu adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah saudara menjadi pribadi anak Tuhan yang menyukai firman Tuhan baca firman Tuhan renungkan firman Tuhan karena firman ini adalah pikiran Allah yang dia nyatakan bagi setiap kita mengapa dari mimbar ini terus menerus kita ini didorong untuk kita ini memiliki komitmen pribadi membaca merenungkan firman Tuhan karena supaya kita ini memiliki pikiran perasa dan kandak Kristus kita ini tahu apa yang harus kita lakukan apa yang ada di pikiran hati dan kandak Tuhan yang harus kita lakukan tujuannya adalah supaya yang kau menang supaya yang kau menang dia namanya senjata mengalahkan pendakwa itu katakan amin yang kedua saudara dikatakan senjata yang kedua untuk kita mengalahkan pendakwa itu adalah perkataan kesaksi saudara kesaksian itu adalah pengakuan yang timbul dari apa yang kita yakini dan kita imani akan firman Tuhan kesaksian itu tidak akan pernah lahir kalau saudara tidak memiliki yang namanya sebuah pengalaman pribadi dengan firman pengalaman pribadi dengan roh kudus pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan mengalami kesetiaannya pertolongannya kesembuhan mucijatnya karena kita tidak akan pernah bersaksi kalau saudara tidak pernah mengalami kalau saudara tidak pernah memiliki hubungan pribadi tapi saudara lihat orang yang memiliki hubungan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan orang ini akan rindu untuk dia bersaksi karena dia tahu ada sesuatu yang nyata sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya dan ternyata saudara ketika saudara bersaksi menyaksikan akan apa yang saudara alami ketika ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan baik itu kesetiaannya baik itu tuntunan penyertaannya pertolongannya mucijatnya kesembuhannya saudara saudara itu sedang memakai semua itu menjadi senjata yang membuat engkau akan menjadi orang-orang yang kuat orang yang tidak akan tergalak katakan amin saudara mengapa karena ternyata kesaksian itu bukan hanya memberkati orang lain menguatkan orang lain tapi ketika anda bersaksi itu akan menguatkan otot-otot rohani anda sehingga anda menjadi orang yang sehat secara rohani engkau menjadi orang yang sehat secara rohani tidak akan pernah mudah sakit ada tantangan sedikit limbung ada pergumulan sedikit sudah lah aku tidak usah Tuhan-Tuhanan aku tidak usah gereja-gerejana kita menyerah itu orang yang sakit rohani orang yang tidak memiliki kekuatan otot-otot rohaninya itu lemah sama seperti kita kita ini didorong diarahkan setiap hari kita ini beraktifitas kita berolah beraga tujuannya apa untuk menguatkan akan otot-otot tubuh jasmani kita supaya kita tidak lemah kita tidak rapuh ada perubahan cuaca sedikit kita sakit kita tidak seperti itu hal yang sama ternyata ketika engkau bersaksi mengapa di gereja kita di tempat ini setiap tengah minggu kita semua didorong untuk kita masuk dalam kelompok-kelompok kecil yang kita namakan sege supaya disana saudara bertumbuh bersama-sama saling membangun ketika engkau bersaksi satu dan nilainya melayani saling mendoakan seratus yang menguatkan otot-otot rohanimu untuk kau menjadi orang yang sehat secara rohani orang yang tidak akan pernah mudah sakit secara rohani saudara segi itu penting sekali kelompok kecil yang seperti ini itu akan membuat kita punya ruang untuk saudara itu bertumbuh dengan maksimal untuk saudara bersaksi untuk saudara melayani mendoakan itu bukan hanya memberkati orang lain tapi itu akan membuat saudara menjadi orang yang kuat amin itu sebabnya antusias ketika saudara masuk ke segi nanti nantikan segi untuk disitu engkau menjadi berkat dan engkau dikuatkan engkau semakin sehat engkau semakin kuat dan yang ketiga senjata kita itu begitu luar biasa saudara ini senjata pamungkas saudara dikatakan seperti ini karena mereka tidak mengasih nyawa mereka sampai ke dalam maut apa artinya saudara ini adalah orang-orang yang tidak berfokus pada diri sendiri dan ternyata saudara ini kayak bom atomnya ini adalah orang-orang yang tidak memikirkan diri sendiri orang-orang yang tidak berfokus dengan dirinya sendiri orang-orang yang tidak hidup untuk diri sendiri tapi ini adalah orang-orang yang berkata Tuhan aku kepunyaanmu Tuhan aku tahu hidupku hari ini Sudah engkau beli Dan harga yang sudah lunas Engkau beli Aku milikmu Tuhan Dia bukan lagi hidup untuk Aku, 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 aku Tapi kerinduan juga Apa yang bisa menyukakan hatimu Tuhan Apa yang harus aku lakukan Orang-orang yang seperti ini Sudah akan membuat iblis itu Gentar Orang-orang yang seperti ini akan membuat Iblis gemetar Ketika lahir muncul orang-orang yang seperti ini Karena orang-orang yang seperti ini Adalah orang-orang yang memiliki Kekuatan kuasa Yang bisa merugikan Dan menghancurkan Kerajaan iblis Dimanapun, keluarga Di pekerjaan, di kota Saudara Kita tahu Semua tentang sejarah Secara khusus Perang dunia kedua Perang dunia kedua Dunia sempat Digoncangkan dan gentar Dengan sepak terjang Daripada Jepang Jepang bukan negara besar Negara yang kecil Pasukannya juga enggak banyak Tapi negara yang kecil Itu sempat Menggoncangkan dunia Dan membuat dunia gentar Eropa Amerika dikuat gentar Mengapa? Karena Jepang memiliki Orang-orang yang seperti ini Orang-orang yang tidak berfokus Pada dirinya sendiri Orang-orang yang tidak memikirkan Dirinya sendiri Orang-orang yang tidak hanya hidup Untuk dirinya sendiri Jepang Mereka ditakuti oleh pasukan sekutu Karena mereka punya pasukan berani mati Yang dimana mereka adalah Orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri Tapi mereka memikirkan Dan kerajaan Jepang Ketika pasukan-pasukan Jepang Barak khusus Yang sangat fenomenal sekali Pasukan tempur udaranya Ketika mereka Diberangkatkan terjun Kemedan peperangan Mereka itu Hanya tahu Tiket sekali jalan Mereka berangkat Dan tidak akan pernah pulang Yang mereka isi Di pesawat mereka apa Saudara Bomb-bomb yang begitu banyak Jumlahnya Kala besar Dan Sasaran mereka Saudara Mereka itu bukan Sasaran Pasukan musuh Satu dua orang Sasaran mereka Itu adalah Kapal Induk Musuh Kapal perang musuh Dan mereka akan Terbangkan pesawat mereka Dan mereka akan Fokus Target mereka ada Dimana pas Kapal apa Pesawat mereka itu Masuk ke cerobong Kapal Daripada musuh Ke pusat Daripada Kehidupan Kapal tempur musuh Ketika mereka menuju Ketika mereka menuju Tentunya Tembakan oleh musuh Tapi mereka itu Sudah berkat Tingkat sekali jalan Mereka sampai Saat mereka Mereka terbangkan Mereka Masuk ke kapal musuh Dan itu menimbulkan Kerugian yang amat-amat Besar bagi musuh Dan itu yang membuat Tekutu Itu begitu Gentar Kerajaan Allah Itu akan membuat Kerajaan Iblis Itu gemetar Jika Tuhan punya Orang-orang yang sepertinya Dimana kita berkata Karena mereka Tidak mengasih Nyawa mereka Sampai ke dalam maun Tapi sayangnya Hari-hari ini Orang-orang Kristen Orang-orang percaya Sebagian mereka Bahkan sebagian besar Mereka hanya hidup Untuk diri sendiri Aku ke gereja Aku dapat apa Aku ibadah Aku dapat apa Aku berikan pelayanan Aku berikan persembahan Aku dapat 30 kali lipat Satu kali lipat Aku dapat berapa Bertuhan itu Tidak pernah berhutang Dia berkata Aku datang Untuk memberikan hidup-hidup Dalam segala kelimpan Yesus datang Dalam hidup kita Tujuannya adalah Yesus untuk memberikan Tetapi Yang Tuhan cari Orang-orang yang akan Melakukan perkara-perkara besar Yang akan dia percaya Sesuatu yang besar Lahirnya cenderal-cenderal iman Selalu adalah Orang yang tidak memikirkan Dini Itu yang selalu Membuat musuh Kenetan Dan saya percaya Setiap kita hari ini Saya dan saudara Di tempat ini Kita ini adalah Orang pilihan Hari ini beranikah kita Melihat Realita DNA kita Bahwa Hidup kita itu Bukan milik kita lagi Kita ini sudah ditebus Harganya Sudah lu nasibat Dan kalau kita hari ini Berkata Itu aku Tuhan Itu DNA kau Maka kita akan mengerti Hidup ini Apa yang harus kita lakukan Saya berdoa Dan saya percaya Gereja ini ada Untuk orang-orang yang seperti ini Muncul Lahir Sehingga begitu banyak keluarga Akan ada begitu banyak Kehidupan ini dipulihkan Melalui setiap kita Amin Saya undang untuk setiap kita Bisa bangkit berdiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya